Halo teman-teman, di belakang saya sudah ada mobil Toyota Grid Corolla tahun 1993 nanti kita akan bahas bersama bagaimana mobil ini dan akan kita restorasi agar mobil ini lebih enak dan lebih indah di pandang mata bisa untuk jalan-jalan, bisa untuk acara keluarga dan tentunya bisa mengantarkan kita untuk hidup yang lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rintu serta hitaya dari Allah SWT yang sedang sakit semoga segera disembuhkan dan jangan lupa kita tetap bersyukur dalam segala kondisi dan beribadah lebih raci lagi untuk masa depannya lebih baik dalam video kali ini dari Autongapak mau menjelaskan sepintas tentang mobil yang ada di belakang saya yaitu Toyota Grid Corolla tahun 1993 jadi mobil ini merupakan penghuni baru dari garasi Autongapak kalau di video-video sebelumnya penghuninya itu ada Suzuki Carry, kemudian ada Kijang Kapsul, ada Toyota Avanza dan sekarang untuk penghuni barunya itu adalah Toyota Grid Corolla tahun 1993 yang saya dapatkan dengan harga tidak sampai 40 juta dan ini sebagai pengganti dari Suzuki Carry dan juga Kijang LG X tahun 1997 mobil ini merupakan kelahiran tahun 1993 dan saya dapat dengan kondisi bahan sehingga masih ada beberapa hal atau beberapa bagian yang harus diperbaiki atau direstorasi dan sebelum melanjutkan video ini mari kita lihat bersama sinematiknya ketika mobil ini baru datang dan masih kondisi bahan tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa selalu dukung kami dengan surat subscribe like dan juga komentar yang membangun baik teman-teman semuanya dari sinematik tadi kita sudah bisa melihat ya beberapa bagian yang harus di restoran yang pertama adalah pajaknya mobil ini saya dapatkan itu posisi pajaknya mepet sekali ya habis di bulan Oktober tahun 2022 untuk itu sebelum jatuh tempat pajak saya langsung melakukan pembayaran pajak lima tahunan di situ ada ganti STNK ganti BPKB juga dan nomornya juga ganti yang tadinya di nomor plat nomornya itu kan angka pertama di digit yang pertama itu angka 9 dan sekarang sudah diganti menjadi angka 1 dan plat nomornya yang tadinya plat hitam sekarang sudah diganti menjadi plat putih setelah pajak nanti akan kita restorasi itu mulai dari bagian interiornya di situ ada speedometer saya dapat mobil ini itu speedometer nya mati ya baik speedometer ataupun RPM itu mati semua tapi untuk indikator bensin sama temperatur itu masih nyala jadi masih bisa diselamatkan hanya yang perlu diservis speedometer dan juga RPM nya selain itu ada juga audio audio yang saya dapatkan itu kan apa single din akan saya ganti dengan double din setelah audio selesai kita nanti akan ganti juga kenalpot nya karena ini kenalpot nya itu masih mulai kenalpot racing saya dapat dengan kenalpot racing suaranya ya lumayan sih memang tarikannya enak tapi gak enak sama tetangga kemudian selera juga saya begitu kurang suka dengan adanya kenalpot racing kenalpot sudah kemudian bodinya juga perlu di restorasi tapi mau di speed saja karena untuk minim anggaran dan juga di sebelah kanan bodi itu masih mulus tapi untuk yang sebelah kiri itu cat nya berbeda sehingga nanti akan kita cat ulang tapi yang bagian kirinya saja dan bagian atapnya saja nah kemudian setelah itu ada juga penambahan talang air pada setiap pintunya karena mobil ini pintunya itu tidak ada talang airnya setelah talang air nanti kita juga akan polis lampunya baik lampu depan maupun lampu belakang lampu depan itu sudah menggunakan reflektor yang variasi ya bisa dilihat disana itu nanti akan kita coba polis secara mandiri kalau memang tidak bisa nanti akan kita tutup pakai spotlight blue hybrid ya biar warnanya lebih lebih menggelap dan retak rambutnya hilang kemudian untuk lampu senjainya juga akan kita tutup dengan spotlight warna oranye dan lampu shine juga akan kita tutup dengan spotlight warna oranye kemudian untuk lampu bagian belakang itu saya dapatkan dengan posisi ditutup pakai spotlight hitam transparan dan untuk garnish belakang juga ditutup dengan spotlight warna silver seperti sewarna bodi itu nanti akan kita lepas dan akan kita polis lampunya biar kelihatan lebih menggelap nah salah satu yang menjadi permasalahan di mobil ini itu diantaranya adalah kaki-kaki kaki-kaki kita untuk velg kita dapat ring 15 kemudian rodanya untuk bannya itu walaupun produksinya itu sudah cukup lama tapi masih tebal jadi masih bisa untuk harian karena mobil ini pun nanti kita pemakaiannya juga pemakaian yang jarang dipakai ya tidak setiap hari jadi kemudian rutinan kita dari Purwokerto ke Banjarnegara kita jalan lagi Purwokerto ke Wonosobo itu hanya rutinanya sampai itu aja jadi tidak ada atau belum ada rencana untuk jarak jauh dan nanti yang terakhir kita mau tune up mesin tune up mesin itu biar kita di start kembali karena mobil ini settingannya adalah settingan boros ya kemarin itu sempat dicoba untuk jarak jauh saja 1 banding 9 1 liter untuk 9 km AC nya on terus medan yang dilalui cukup menanjak ya banyak tancakannya kemudian kenalpotnya kenalpot racing saya belum melakukan pengetesan ketika nantinya sudah diganti menjadi jadi diganti dengan kenalpot standar itu apakah tetap boros atau irit tapi yang jelas saya kemarin sempat ngobrol sama ahlinya Grid Corolla itu ada Mas Ipung yang itu katanya masih bisa diatasi dengan cara pembersihan sensor dan juga ada injector dan lain-lainnya itu juga dibersihkan itu bisa nanti menambah tenaga dan juga bensinnya konsumsi bayangnya lebih hirit lagi oke teman-teman semuanya mungkin itu dulu untuk membuka dari video ini nanti kita akan fokus bikin konten tentang restorasi ringan dari Grid Corolla ini mulai dari pembayaran pajak, speedometer, audio, kenalpot, sped body kemudian pemasangan talang air, poles lampu depan, poles lampu belakang pembersihan kaki-kaki dan lain sebagainya oke tonton video ini sampai selesai dan nanti setiap tahapnya mari kita ikuti dan jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya memberikan komentar yang baik agar channel isi bisa berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan juga menghibur bagi teman-teman semuanya sekian video kali ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh